Halo kawan-kawan ketemu lagi dengan saya Uren Channel disini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengatasi login ke akun Grab kita untuk verifikasi mukanya ditolak ataupun sulit ya dan langkah ini sangat gampang sekali oke sebelum kita mulai di inti videonya langkah baiknya buat kawan-kawan yang belum subscribe di channel youtube ini untuk subscribe dan juga like video saya kali ini langsung aja kita mulai sekarang kita masuk di menu pengaturan setelah itu kita masuk di aplikasi kita cari akun Grab driver kita ya nah seperti ini kita masuk aja disini ada penyimpanan kita klik hapus memori dan hapus data seperti ini ya dan setelah itu kita keluar kita masuk di playstore kita cari Grab driver kita dan ketika aplikasi kawan-kawan itu minta update silahkan update terlebih dahulu karena punya saya sudah saya update nah setelah di update kawan-kawan masuk lagi di akun Grab drivernya ya disini kita langsung aja izinkan izinkan seperti ini terus masuk kembali dengan email kita ya berikutnya selamat menikmati nah ketika si kita sudah sampai disini otomatis kan kita ketika kita mau mengambil order yang sebenarnya seperti ini disini kita suruh verifikasi wajah atau verifikasi muka ya silahkan buat kawan-kawan untuk verifikasi mukanya ya setelah tadi hapus data hapus memori dan update aplikasi kita verifikasi muka ya mudah-mudahan langsung diterima dan ketika kita sudah melakukan hal tersebut langkah yang kedua kawan-kawan silahkan ganti hp ya mungkin hp kawan-kawan lagi error ataupun entah kenapa pokoknya intinya buat kawan-kawan ganti hp ganti hp punya kerabat, punya saudara ataupun hp kawan-kawan yang lain nah disitu coba kawan-kawan untuk verifikasi muka atau wajah ya dan ketika kawan-kawan sudah ganti hp tapi masih tidak diterima langkah yang terakhir kita klik di menu lainnya di paling bawah nomor 2 ada bantuan kita klik masuk di pusat bantuan disini ada tulisan akun dan pengaturan kita masuk di bawah sendiri ada permasalah seputar login nah setelah itu kita pilih yang saya tidak bisa login ke aplikasi GrabDriver dan disini bisa kita pelajari saya tidak bisa login ke aplikasi GrabDriver satu jika anda tidak dapat login seperti pada gambar di bawah nah seperti ini gambarnya dikarenakan ada kesalahan atau gagal dalam melakukan verifikasi wajah silahkan kunjungi kantor GrabGDC terdekat di kota anda jadi kawan-kawan harus ke kantor Grab ya di kantor Grab disitu kita mengeluh atau memberikan masukan kenapa saya tidak bisa masuk dan mungkin disitu kita atau aplikasi Grab kita dibenerin sama admin sana dan yang kedua ini jika anda tiba-tiba keluar dari aplikasi GrabDriver anda dan tidak dapat login kembali dengan keterangan seperti pada gambar di bawah dan gambarnya seperti ini segera download ulang aplikasi GrabDriver anda langsung di playstore atau app store ya nah seperti ini berarti kawan-kawan disuruh untuk update kembali ya dan ini bisa kalian pelajari nah seperti ini dan mudah-mudahan apabila kawan-kawan sudah melakukan tips saya ini semua di hari berikutnya ataupun langsung bisa kita mengambil orderan dan bisa bekerja seperti biasanya oke segitu saja tutorial dari saya ataupun sedikit masukan dari saya saya Uren Channel sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati